Menjelang penetapan daftar calon tetap oleh KPU Kepahyang, pada 3 November mendatang, enam partai politik kembali melakukan bongkar pasang nama bakal calon legislatif dengan mengganti tujuh orang bakal calegnya, meskipun telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon sementara. Partai politik yang dimaksud adalah partai Nasdem mengganti bacaleg atas nama Desi Kartini, yang digantikan oleh Trivani Fabian Friska, partai Golkar mengganti bacaleg Mutadin digantikan Gunawan, dan Rudia digantikan Rizal. Serta ada partai PAN yang mengganti bacaleg Adisaputra digantikan Nurli Tasa Fitri, partai PKB mengganti Bambang Irawan diganti Endang Sulastri, partai Demokrat mengganti Eko Hartoyo digantikan Fitriani, partai Perindo mengganti Ria Pertiwi digantikan Esi Sulastri. Selain itu ada pula pergeseran yang dilakukan oleh partai Golkar untuk pergantian Dapil atas nama Henry dari Dapil I, bergeser ke Dapil III menggantikan Meta Mariyati, dari Dapil III menggantikan Henry ke Dapil I, dan Sari Muda dari Dapil I ke Dapil III. Komisioner KPU Kepahyang Antaka Ramadhan membenarkan hal tersebut, yang disampaikan langsung oleh LO Parpol di detik penutupan masa pergantian menjelang penetapan calon tetap. Atas pergantian tersebut kembali dilakukan verifikasi jika memenuhi syarat, dan ketentuan seluruh bacaleg tersebut akan dilanjutkan ke penetapan calon tetap yang akan ditetapkan pada 3 November mendatang. Nah, terkait dengan pergantian yang dilakukan oleh Parpol, itu ada 6 Parpol yang melakukan perubahan, baik itu pergantian bacalegnya maupun bacaleg yang pindah Dapil. Itu ada berapa yang pindah Dapil? Kalau yang untuk pindah Dapil, ini ada 3 bacaleg. Kalau untuk pergantian, ada 7 yang masuk baru. Sementara itu untuk jumlah bacaleg yang dirancang dalam penetapan daftar calon tetap, nantinya ada pergeseran jumlah bacaleg berdasarkan jumlah DCS, lalu berjumlah 250 bacaleg, dan saat ini karena ada 2 bacaleg dari PKB yang mundur, sehingga rancangan sementara DCT 248 orang. Niko Relius, RBTV melaporkan. Terima kasih.